Ya, pemirsa pemutahan dan penghitungan surat suara di Kabupaten Magetan telah selesai pada tanggal 14 lalu di tingkat TPS. Nah, saat ini tahapan berikutnya adalah rekapitulasi baik di tingkat desa hingga tingkat kecamatan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan rekapitulasi di Kabupaten Magetan, saya telah terhubung dengan rekan Heru Kuswanto yang ada di Kabupaten Magetan. Selamat sore, rekan Heru Kuswanto. Ya, selamat sore, rekan Ibu. Ya, silahkan dengan laporan Anda. Sekarang saya berada di rapat menurut kapitulasi di tingkat kecamatan yang ini di Ketamatan Kateran. Untuk di Ketamatan Kateran, ada sebanyak 12 dosa yang terdiri dari 108 TPS. Dan sedangkan untuk DPSingnya sebanyak 29.753. Dan proses rapat menurut kapitulasi ini bukan tiga hanya saja dilakukan di Ketamatan Kateran, namun di seluruh Kabupaten Magetan sendiri ada sebanyak ini di Ketamatan Ketamatan. Semuanya secara serta melakukan rapat rekan ketamatan lagi di tingkat kecamatan. Dan untuk di Kabupaten Magetan sendiri sebanyak 2012 EPS dan terdiri dari 538.877 untuk DPS-nya sendiri. Dalam rapat menurut kapitulasi ini juga melibatkan penjaga keamanan seperti PNI, Polri, dan warga-warga dan sekitar. Tak hanya itu, dalam rapat menurut kapitulasi ini juga melibatkan penjaga kecamatan saksi dan pengawas dari pihak pangasli Kabupaten Magetan. Untuk prosesnya sendiri, untuk rapat menurut kapitulasi akan dilakukan mulai di Haji Pagi sampai di Youtube, kemungkinan bisa juga akan dilanjutkan rekan kapitulasi setingkat kapitulasi Kabupaten Magetan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekabilasi setingkat Jawa Pagi. Itu yang saya sampaikan untuk saya kembalikan ke video ini. Baik, terima kasih rekan Heru Kuswanto. Selamat bertugas kembali untuk mengupdate informasi-informasi di Kabupaten Magetan.